Intro Malam ini, aku ingin menceritakan sebuah pengalaman yang sampai saat ini selalu teringat di fikiranku. Namaku Nelly, aku asli Bandung. Namun, sejak kecil aku tinggal bersama orangtuaku di Semarang. Jadi, setiap liburan sekolah tiba, aku pasti berlibur di rumah omaku, di Bandung. Tepatnya di salah satu rumah di komplek yang ada di daerah Bandung Timur. Singkat cerita, saat itu aku masih duduk di bangku SMA dan ingin menghabiskan liburan semesterku di Bandung. Di rumah Oma. Aku ingat, hari itu hari Minggu. Dan aku berangkat dari Semarang menggunakan bus yang berangkat jam 4 sore. Perkiraan, aku akan sampai di rumah Oma sekitar jam 8 malam. Singkat cerita, akhirnya aku sampai di rumah Oma. Namun, saat itu rumahnya terlihat sepi. Aku pun mencoba untuk mengetuknya. Assalamualaikum. Oh, Oma. Oma, ini Nelly. Tak lama dari itu, Oma pun membukakan pintu dan aku langsung masuk. Ketika masuk rumah Oma ini memang terlihat sangat besar dengan dua lantai. Lantai pertama berisi tiga kamar tidur. Lantai kedua berisi tiga kamar tidur juga. Dan ada dua gudang di sini. Karena satu kamar dipakai Oma, dua kamar terkadang masih ditempati oleh Bibi dan Omku ketika mereka sedang pulang ke Bandung. Mau tidak mau, aku harus tidur di kamar atas. Oma menyambutku dengan senang. Karena sudah sangat lama juga kita tidak bertemu. Singkat cerita, aku tidur di kamar atas yang sangat luas. Dengan dua spring bed ukuran besar yang bersebelahan, kamar ini terkesan seram. Karena di dalam kamar ini terdapat meja besar dan sebuah sofa antik. Ih, horror banget sih kamar ini. kata aku dalam hati. Saat itu, jam menunjukkan jam sebelas malam. Seketika, terdengar seperti sebuah suara berderit berasal dari luar kamar. Hah? Suara itu cukup mengagetkanku. Suaranya seperti pintu kamar yang sedang dibuka. Persis di depan kamarku. Aku pun sedikit gelisah saat itu dan mencoba untuk tidur kembali. Aku pejamkan mataku. Lalu, aku pun tertidur entah berapa lama. Sampai, aku terbangun karena seperti seperti ada seorang wanita yang sedang bersenandung. handung. Hah? Suara... Suara siapa itu? Seketika, bulu kuduku berdiri. Namun, terdengar suara lain. ada ada suara wanita kedua yang seperti menegur wanita pertama yang sedang bersenandung tadi. Dan kini, mereka pun terdengar seperti mengobrol. Oh, ternyata memang ada orang. Mungkin itu pembantu Oma. Aku yang tadinya ketakutan pun menjadi santai. Aku pun terbangun karena ingin beranjak untuk buang air kecil. Tanpa pikiran curiga, aku pun langsung membuka pintu. Dan benar saja, di luar ada dua orang wanita. mereka menatapku sayup. Aku pun menegurnya sambil berkata, Pembantunya Oma ya, teh? Aduh, maaf kirain siapa. Kataku sambil berjalan ke lantai satu menuju WC. Sampailah aku di kamar mandi. Begitu keluar, suasana rumah itu kembali hening. nampaknya dua wanita tadi sudah tertidur. Aku pun kembali ke kamar menaiki tangga. Tangga ini sudah sangat tua. Ketika aku injak, anak tangganya berdecik. Dan aku pun sampai di lantai dua. tapi... Loh, suara tangga berdecik itu masih terdengar. Aku kan sudah sampai. Siapa lagi yang naik tangga di belakangku? Aku pun menengok ke belakang. Dan ternyata itu salah satu dari wanita yang kulihat tadi berjalan naik sambil menunduk. Eh, teteh, kirain siapa. Kataku. Ia pun mendahului ku dan duduk kembali di kursi dekat kamarku. Kulihat wanita yang satunya lagi pun sedang duduk sambil memegang sesuatu. Seperti benang dan jarum. Oh, sedang merajut. Aku pun bergegas kembali ke kamar. Teh duluan ya. Mereka mengangguk dan tersenyum padaku. Aku pun menutup pintu kamar. Dan tak begitu lama aku di kamar dan bersiap tidur. Tiba-tiba tercium bau busuk yang sangat menyengan. seperti 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 bau bangkai. Ih, bau apa sih ini? Aku kembali bangkit dari tidurku. Hendak menanyakan kepada pembantu om aku apakah ini ada bangkai tikus atau apa? sambil berjalan dan membuka pintu. teh? Ini kenapa bau... Astaga! Saat aku keluar aku melihat dua sosok wanita berpakaian kain putih yang lusuk dan berambut panjang sedang berdiri di menatapku dengan tatapan yang tajam sambil tertawa cekikikan. Aku yang panik lalu kembali menutup pintu. Dengan panik aku naik ke atas tempat tidur dan tiduran sambil menutup wajahku dengan selimut. Sampai pintu kamar ini terdengar terbuka dan seketika suasana menjadi heni aku coba berdoa di dalam hatiku sampai tiba-tiba saja ada yang menarik selimutku dengan keras dan ya Tuhan jelas dengan mata dan kepala ku sendiri aku aku melihat dua sosok wanita itu wajahnya sangat menyeramkan terlihat seperti tengkorak dengan bola mata yang nyaris keluar serta mulutnya yang menganga dan terus-menerus tertawa cukikikan kemudian aku tidak sadar lagi apa yang terjadi keesokan paginya aku terbangun karena dibangunkan oleh Oma Oma bertanya kenapa kamarku berantakan dan aku tertidur di lantai aku pun menceritakan semuanya dan Oma justru memarahiku Oma Oma bilang dia sudah puluhan tahun tinggal di sini tidak pernah ada yang namanya hantu aku benar-benar bingung harus jawab apa yang pasti setelah kejadian itu siangnya aku memutuskan untuk kembali pulang ke Semarang